Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas materi tentang sistem ekskresi pada manusia Nah di bab ini kompetensi dasarnya untuk KD3-nya KD3.10 menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi Lalu KD4-nya 4.10 membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri Ini adalah peta konsepnya Di bab ini kita akan membahas tentang struktur dan fosi sistem ekskresi dan juga gangguannya Organ-organ sistem ekskresi itu terdiri dari ginjal, kulit, hati, dan juga paru-paru Ginjal ini keluarannya adalah urin Dimana urin itu mengandung air, garam, kreatin, asam murat, dan juga urea Lalu kulit ini keluarannya hasilnya adalah keringat Keringat ini mengandung air, garam, dan kreatin Hati ini keluarannya cairan empedu Jadi ini zat yang dibuangnya ya Cairan empedu, lalu paru-paru yang dikeluarkan itu adalah karbon dioksida dan uap air Gangguannya ini nanti kita akan bahas tentang diabetes Ada diabetes mellitus dan insipidus Selalu batu ginjal, nefritis, gagal ginjal, hepatitis, kanker kulit, cirosis, dan masih banyak lagi Nanti kita bahas Oke langsung aja ke tujuannya dulu ya Tujuannya hari ini Tujuan pembelajaran kita Yang pertama, pocuma satu Siswa dapat mengidentifikasi struktur, fungsi, gangguan, dan upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi Nah karena di bab ini materinya Tidak terlalu banyak Jadi kita hanya satu pertemuan ya Satu pertemuan saja Insya Allah cukup Materi bahasannya Jadi struktur dan fungsi sistem ekskresi Dan juga gangguan pada sistem ekskresi Langsung ke struktur dan fungsi sistem ekskresi Di sini kita perlu tahu dulu ekskresi itu apa sih Jadi ekskresi ini adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah dibutuhkan Tidak dibutuhkan tubuh Sisa metabolisme Jadi kalau buang air besar itu namanya defekasi Itu proses pengeluaran sisa pencernaan Jadi ekskresi dan defekasi ini beda Defekasi adalah pembuangan sisa pencernaan Sedangkan ekskresi sisa metabolisme Metabolisme itu yang mana? Darah Itu metabolisme Darah, sistem darah kita itu metabolisme Nah itu disaring Kemudian dibuang Dalam bentuk urin atau keringat Yang dibuang Akhirnya Urin, keringat, uap air, dan karbon dioksida Itu yang dibuang Oke Kita Cek dulu Berikut organ ekskresi manusia beserta fungsi utamanya Nah disini adalah Organnya Ada skin, kulit, lungs, paru-paru, liver, hati, kidney, ginjal Ini bukan organnya ya Ini hanya bagian-bagian yang ikut membantu Jadi bagian organ utamanya adalah empat ini Skin, lungs, liver, dan kidney Kulit, paru-paru, hati Hati itu liver ya Bukan heart Heart itu jantung Jadi my heart itu jantungku Bukan hatiku Kita ada kesalahan dalam pengembahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Jadi kita salah Udah gitu kalau bilang Aku sakit hati Bilangnya disini Padahal disini adanya jantung Harusnya sakit hati kan adanya disini berarti Gimana sih Oke lanjut Kidney ini ginjal Ginjal itu ada sepasang ya Nah bagiannya Yang pertama ginjal Fungsinya itu mengekskresi zat sisa seperti urea dan nitrogen dalam bentuk urin Nah ginjal ini fungsinya menyaring darah Jadi darah itu disaring di ginjal Kemudian dipisahkan Darahnya itu disaring dipisahkan Yang sudah tidak dipakai oleh Tidak digunakan oleh tubuh itu dibuang Dalam bentuk urin Mengandung urea dan nitrogen Terus kulit Ini fungsinya mengekskresi urea garam dan kelebihan air yang dikeluarkan dalam bentuk keringat Nah kulit ini juga sama Itu hasil dari darah juga ya Sebenarnya semuanya dikeluarkan itu dari darah Lalu hati Cairan empedu Dan ini kalau hati itu tidak langsung Kalau ginjal dan kulit langsung mengeluarkan ginjal ini dari dalam bentuk urin Ini meskipun ginjal juga butuh bantuan ureter dan uretera ya Ureter itu yang sebelah sini Uretera itu yang ini Kantong kemih atau kandung kemih Hati ini fungsinya mengekskresi cairan empedu dan urea untuk dikirim ke ginjal dan dikeluarkan bersama urin Jadi dia cairan empedunya ini Cairan empedu di belakang sini ada cairan empedu ya Jadi dia menghasilkan cairan empedu yang kemudian cairan empedu itu untuk memberi warna pada Veses dan juga pada urin Nah disini ada urea ya Yang dikeluarkan itu urea dan cairan empedunya Kalau ureanya dikirim ke ginjal Jadi dibawa lagi ke ginjal Mana ginjalnya Dibawa ke ginjal dan dikirim keluar bersama urin Melalui ureter dan uretera Uretera dan ureter 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 yang atas Yang bawa uretera Lalu paru-paru fungsinya mengekskresi karbon dioksida dan uap air selama respirasi atau selama bernafas Jadi kan pas proses peredaran darah itu ketika sampai di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida Karbon dioksida dan uap airnya dikeluarkan dari proses respirasi dan oksigennya dibawa lagi sama darah Jadi yang dikeluarkan itu karbon dioksida dan uap air Yang pertama kita bahas tentang ginjal Ini fungsi utamanya menyaring darah Jadi di ginjal ini Bagian-bagiannya ini ya Ada pembulu arteri, ada pembulu vena Kemudian ini tadi ureter Yang atas ureter, bawah baru kantung kemi itu uretera Tadi kan Lalu disini ada pelvis, renalis Lalu ada medula atau sum-sum ginjal Lalu ada kortex atau kulit ginjal Jadi ini yang seperti ini adalah medula Yang kayak kipas Kemudian ini yang luarnya dibungkus sama kulit ginjal Nah di dalam medula ini ada nefron Nefron ginjal Nah nefron ginjal itu bentuknya seperti ini Ini salah satunya aja Jadi nefron ginjal itu ada banyak Nah darah yang sudah keluar disaring itu Jadi pertama darah masuk sini Nanti darah yang keluar disaring Dibawa lagi keluar ke pembulu darah Jadi darah yang keluar dari penyaringan itu Berarti darah yang masih bisa digunakan Gitu oke Mana dia Nah kalau darah yang sudah sisanya itu Yang gak udah dipakai dibuangkan ke sini Ke urin Jadi urin Ke ureter Nah pertama-tama darah masuk ke glomerulus Kemudian di glomerulus Disaring Disaring ya Filtrasi Kemudian setelah disaring Dibawa ke tubulus contortus proximal Disini di reabsorpsi Diserap kembali Kalau ada yang masih Barangkali ada yang Kurang penyerapannya gitu Harusnya masih bisa dipakai nih Ada yang masih bisa dipakai Tapi kok gak lolos penyaringan Gimana sih Jadi pas disaring itu Dia kebuang Padahal masih bisa dipakai gitu Ini gitu ya Nah di tubulus contortus proximal Dan juga di tubulus contortus distal Itu disaring kembali Diserap kembali Jadi di TKP Ini namanya TKP Disingkatnya Ini TKD Tubulus contortus proximal Dan distal Ini diserap kembali Atau di reabsorpsi Lalu dikumpulkan Urin-urin yang sudah Akan dibuang Yang kira-kira Menurut ginjal ini Sudah tidak dibutuhkan lagi Oleh tubuh Maka dikumpulkan Di tubulus kolektifus Tubulus kolektifus Lalu dikeluarkan Dan dikirimnya Lewat ureter Ke uretera Lalu dikeluarkan Jadi kesimpulannya Kira-kira seperti ini Ada tiga proses ya Dalam proses penyaringan darah Di ginjal Yang pertama Filtrasi Terjadi di glomerulus Di sini Ini namanya Capsula boomen Tepatnya ya Hasilnya itu adalah Urin primer Kemudian urin primer ini Diserap kembali Maaf Diserap kembali Atau di reabsorpsi Terjadinya di TKP Dan juga TKD Lalu menghasilkan Urin sekunder Urin sekunder ini Dikumpulkan Ya Di tubulus kolektifus Dan hasilnya adalah Urin sebenarnya Nah urin itu Mengandung apa saja Kalau dalam kondisi normal Sehat ya Berarti Ada air Kurang lebih 95% Lalu sisa Pembongkaran protein Dari darah Berupa urea Asam urat Dan amonia Maaf ini Bukan dari darah Dari otot Lalu hasil Perombakan hemoglobin Ini baru dari darah Ada bilirubin Dan biliverdin Ini yang membuat Warna urin kita itu Bisa sampai kuning Itu karena Perombakan hemoglobin Jadi bukan karena Minum teh ya guys Hasil perombakan otot Berupa kreatin Lalu Beberapa macam garam Terutama garam dapur Yang berlebihan Jadi konsumsi garam itu Secukupnya Kalau berlebihan Itu gak bagus Kasian ginjal kita Harus bekerja keras Dan yang terakhir Beberapa zat Yang bersifat racun Terutama yang dikirim Dari hati Biasanya Bersama dengan Cairan empadu Selanjutnya adalah Kulit Nah Organ selanjutnya Kulit Zat sisa yang dikeluarkan Berupa keringat Yang mengandung urea Garam Dan juga air Lalu tersusun Dari tiga lapisan Ada epidermis Ini paling luarnya Dermis ini lapisan tengah Dan jaringan ikat Jaringan ikatnya ini Ada jaringan darah Otot Lemak Dan sebagainya Jadi disini Epidermisnya Paling luar Terdiri dari pori-pori Dan juga rambut Lalu dermis Lapisan kulitnya Disini Yang kedua Lalu ada jaringan ikatnya Disini ada saluran keringat Saraf Kelanjar keringat Jaringan lemak Membuluh darah Seperti itu Bagian-bagian dari Kulit kita Jadi kulit itu kelihatannya tipis Tapi sebenarnya sangat Kompleks Seperti itulah Allah menciptakan kita Jadi kita ini sudah sempurna Maksudnya apa Kita bernafas Melalui hidung Jalan-jalan kemana-mana Ke segala macam tubuh Tapi Dengan segala kerumitan itu Allah itu bisa Ya kan Pokoknya gitu Lanjut Fungsi kulit Fungsi kulit ini adalah Untuk Pengeluaran keringat Karena dia memang Pengeluaran keringat Lalu pengatur suhu tubuh Supaya suhu tubuh Kita ini tetap Stabil Jadi kalau misalnya Di suhu dingin Kita tidak berkeringat Karena kulit kita Punya lemak Kita bisa lebih hangat Ya Meskipun orang kurus pun Pasti punya jaringan lemak Kemudian Kalau suhunya terlalu tinggi Suhunya panas Kita mengeluarkan keringat Supaya suhu tubuh kita itu Tetap Normal Antara 35 Sampai 36 Derajat Celcius Pelindung tubuh terluar Karena kulit yang paling luar Ya pasti pelindung tubuh paling luar Paparan sinar matahari Juga pertama Sampai ke kulit dulu Kan ya Baru ke tubuh Bagian tubuh yang lebih dalam Tempat menyimpan kelebihan lemak Di bawah kulit Lalu Tempat pembentukan vitamin D Dan Tempat indera peraba Dan perasa Di sini tepatnya Selanjutnya Hati Nah hati Atau hepar Atau liver Ya hati itu bentuknya Kayak gini Bukan yang Love Bukannya Hati itu bentuknya Seperti ini Seperti ini Gitu Nah di sini Hati itu menghasilkan Urea dan zat warna Empedu Berupa Billy Rubin Dan Billy Verdin Yang kemudian Dikirim ke ginjal Dan dikeluarkan Bersama Urin Fungsi hati Menghasil cairan Empedu Ini empedu yang sini Kalau dari belakang Dikirimnya Sini Jadi sebenarnya Sebesar ini Sebesar itu Lalu Penawar racun Nah makanya Kenapa orang yang Sangat baik Itu bilangnya Kamu baik hati Banget deh Kenapa dibilangnya Baik hati Karena di hati itu Banyak Berbuat baik Jadi hati itu Bisa disebut sebagai Organ tubuh manusia Yang paling baik Karena semua Kejahatan-kejahatan Yang Kita lakukan Jadi misalnya Kita mengkonsumsi Makanan sembarangan Menghirup udara Misalnya Ngerokok Nggak bagus Pokoknya Semua yang Nggak bagus Nggak bagus Itu tuh Dibawanya ke hati Racun-racunnya itu Dibawanya di hati Jadi hati ini Yang membuat tubuh kita Tetap Berusaha membuat Ya meskipun semua organ Juga berfungsi sih Cuma maksudnya Hati itu Banyak Menderita Karena Kita tidak Kita kurang aware Sama diri kita sendiri Jadi makanya Orang yang baik Itu disebutnya Baik hati Bukan baik ginjal Atau baik lambung Karena hati yang paling Banyak Berbuat baik Ya Gitu deh Pokoknya Lanjut deh Tempat menyimpan Gula otot Atau glikogen Jadi kalau kita Mengkonsumsi gula berlebihan Gulanya itu akan disimpan Sebagai cadangan Energi Disimpannya Di hati Itu kan baik banget Lalu tempat Pembentukan protombin Ini dalam Pembentukan darah Karena tadi Dia ini tempat Menyimpan hasil Rombakan-rombakan Darah juga Jadi disini Pembentukan protombin Pun di hati Selanjutnya Tempat pengubahan Profit Vitamin A Menjadi Vitamin A Nah jadi disini Hati itu berfungsi Untuk mengubah Profit Vitamin A Jadi calon Vitamin A Menjadi vitamin A Mengaktifkan Calon vitamin A Menjadi vitamin A Nah jadi Hati ini juga banyak Vitamin A Karena dia tempatnya Mengubah Profit Vitamin A Menjadi vitamin A Hati ini jadi banyak Mengandung vitamin A Dan menurut Penelitian Hati Ayam Ya hati ayam Bukan hati manusia Hati ayam itu Kandungan vitamin A Lebih tinggi Dari Wortel Jadi Hati Semua Kayaknya hampir Semua makhluk hidup Mungkin ya Karena hati itu fungsinya Untuk mengubah Profit A menjadi vitamin A Jadi di hati ini Banyak Kandungan vitamin A Seperti itu Kembali lagi Kepada apa yang Dikonsumsi oleh Makhluknya ya Kemudian tempat Pembentukan urea Jadi urea disini Dibentuk Ureanya itu Bukan urea Pupuk Ya beda Beda oke Lalu tempat Pembentukan sel darah Merah Karena disini Perombakannya Dibawa kesini Jadi disini juga Dibentuk Makanya Hati itu warnanya Merah Gitu Ya Jadi Ada yang nyocokin Warna lipstick Dengan warna hati Warna hati itu Warna merah Merah hati Ya Merah hati Oke Lanjut Paru-paru Nah ini organ terakhir Organ tubuh terakhir Yang berperan Di sistem ekskresi Kalau paru-paru ini Menghasilkan sisa Metabolisme Berupa karbon dioksida Dan uap air Yang dikeluarkan Melalui hidung Saat bernafas Jadi paru-paru ini Organ yang banyak Masuk ke sistem Ya Banyak masuk sistem Yaitu Termasuk organ sistem Pernafasan Termasuk organ sistem Peredaran darah Termasuk organ sistem Ekskresi juga Jadi paru-paru ini Kerjanya Satu pekerjaan Tapi perannya itu Di tiga departemen Semacam itulah ya Jadi itu hati Eh hati Paru-paru maaf Paru-paru ini Pertukaran oksigen Dengan karbon dioksida Terjadinya di alveolus Ini pernah kita bahas Di Bab Baradaran darah Kita bahas juga Sistem pernafasan Itu kelas Sepuluh ya Ya kelas tujuh maaf Ya pokoknya gitu Jadi intinya Paru-paru dia punya Bagiannya itu Disini dari Tenggorokan Trachea Kemudian ada Broncus Dari broncus Bercabang lagi Menjadi bronchiolus Di bronchiolus Ada Bola-bola alveolus Di alveolus Terjadi pertukaran Oksigen Dan karbon dioksida Dengan Bercara Berdifusi Seperti itu Lanjut Langguan pada Sistem ekskresi Ini terakhir ya Yang pertama ada diabetes melitus Nah ini adalah Gangguan hormon insulin Yang menyebabkan Adanya gula dalam urin Atau dibilang ini Kencing manis Ya Kalau bahasa 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 apa ya Bahasa kampung Ya mungkin semacam itu Lanjut Diabetes insipidus Jadi beda nih Diabetes melitus Dan insipidus Kalau diabetes insipidus ini Kurangnya hormon Antidiuretik Atau ADH Yang menyebabkan Produksi urin Berlebihan Jadi Kegangguan pada ginjal Dalam menyaring darah Sehingga urinnya itu Terlalu berlebihan Padahal masih banyak Kandungan-kandungan Yang mungkin masih dibutuhkan tubuh Kemudian Batu ginjal Nah ini disebabkan oleh Adanya Pendapan garam Kalsium Yang menyebabkan Urin sulit keluar Jadi urinnya itu Terhambat Karena ada Ini Batu ginjal Nah makanya Kalau mengkonsumsi garam itu Nggak boleh berlebihan Ada batasan-batasan Dalam mengkonsumsi garam Garam yang kita konsumsi itu kan Natrium Klorida Nah tapi Itu kan garam dapur Tapi kita nggak tahu Misalnya makanan Kayak ciki-cikian Ciki Snack Snack itu kita nggak tahu Garamnya itu garam Mungkin kita bukan Nggak tahu sih ya Nggak peduli Itu garamnya Garam apa Garam kalsium Atau garam natrium Karena kita kan jarang Ngecek bahan-bahan dari Snack yang mau kita makan Kita nggak Kurang Kita kurang Peduli tentang Bahan-bahan dari Snack yang kita makan Jadi kita nggak tahu Apakah itu Garamnya itu kalsium Atau garam natrium Apa jumlah garamnya itu Sudah cukup Satu kali makan itu Sudah mencukupi gizi kita Sepanjang hari Atau ternyata kurang Atau malah berlebih Kita kan nggak Begitu Engah ya Jadi Baiknya sih mengurangi Makan makanan yang asin Itu secukupnya saja Ya Oke lanjut Nefritis Nefritis ini Adalah radang Nefron Ginjal Akibat dari infeksi Bakteri Sehingga urin Masuk ke dalam Darah Nah urin itu kan Harusnya keluar Tapi malah Masuk lagi ke dalam Darah Karena terjadi Radang pada Nefron Ginjal Lalu gagal Ginjal Keadaan saat Salah satu Atau kedua Ginjal Tidak dapat Berfungsi lagi Dan biasanya ini Bawaan Atau Gaya hidup Bisa bawaan Dari lahir Gagal ginjal Atau Bisa juga Karena gaya hidup Yang kurang baik Akhirnya fungsi ginjalnya Menjadi Berkurang Sampai akhirnya Tidak berfungsi lagi Akhirnya apa yang terjadi Harus Cangkok ginjal Cangkok ginjal Atau Harus cuci darah Karena kan fungsi Dari ginjal itu Dalam menyaring darah Ketika ginjal Sudah tidak bisa lagi Atau tidak mampu lagi Untuk menyaring darah Maka darah ini Harus dicuci dengan Bantuan Alat Atau Cara lebih Mahalnya lagi Cangkok ginjal Lalu biduran Nah ini tadi Ginjal-ginjal Sekarang kita ke kulit ya Karena Bagian dari sistem ekskresi Itu bukan cuma ginjal Kulit juga Biduran ini Gangguan kulit Yang disebabkan Alergi Terhadap bahan kimia Makanan tertentu Atau obat-obatan Jadi biduran ini Tidak semua orang mengalaminya Tidak semua orang mengalaminya Lalu kaki atlet Nah maksudnya Kaki atlet ini Bukannya atlet itu Kakinya penyakitan Bukan Tapi Gangguan yang Ini tuh Kakinya Karena banyak Jamurnya Jadi infeksi jamur Pada kulit Yang Lembab dan berkeringat Ini maksudnya Biasanya tuh adanya di kaki Biasanya kaki atlet itu Lembab dan berkeringat Kadang-kadang pakai kaos kaki Olahraga Jadi Olahraga mengeluarkan keringat Kemudian Karena ditutup kaos kaki Ditutup sepatu Akhirnya jadi lembab Jamurnya hidup Terus Pas dibuka Kaos kakinya jadi bau Nah itu maksudnya Jadi bukan atlet Kakinya bermasalah Atau gimana-gimana Tapi Kira-kira seperti itu ya Semoga bisa dipahami Selanjutnya Kanker kulit Gangguan kulit Yang disebabkan Paparan sinar matahari Secara berlebihan Nah Kalau misalnya Sekarang ini Terutama ya Karena lapisan ozon Sudah menipis Mataharinya juga Panasnya Karena Kandungan gas-gas Gas-gas rumah kacanya Itu terlalu berlebihan Panas mataharinya Terendap di bumi Akhirnya Kanker kulit ini Menjadi Lebih Berbahaya Lebih Apa ya Lebih Mudah Dialami Mungkin semacam itu Jadi Lebih Harus lebih waspada Kitanya Terus gimana caranya Pasti Mengkonsumsi Bukan mengkonsumsi Maaf Menggunakan produk-produk Tabir surya Bukan supaya cantik Tapi supaya sehat Oke Niatnya Diluruskan lagi Kepada Eh kepada Selanjutnya Hepatitis Yaitu Radang Pembengkakan hati Akibat Virus Alkohol Narkoba Obat-obatan Atau racun Hepatitis ini Tipenya ada banyak Ada A, B, C, D, F Sampai G atau Sampai F Ya Pokoknya gitu Lalu ada Kanker hati Nah Kanker itu Gak cuma di kulit Sebenarnya Kanker ini Ada di semua Kanker Sel kanker ini Ada di semua Bagian Tubuh Ya Tapi Masalahnya Sel kanker ini Harus Disemogakan Tetap Tidur Ya Kanker hati ini Pertumbuhan sel-sel hati Tidak berjalan normal Jadi ada sel-sel kanker Yang hidup di hati Yang hidup Ya Sirosis Penyakit hati yang kronis Nah ini Jadi sirosis ini adalah Penyakit hati yang paling Penyakit hatinya Ini bukan Penyakit hati Iri Dengki Bukan ya Beda Penyakit hati Yang beneran Penyakit hati Dan ini menyebabkan Guratan pada hati Sehingga hati Tidak berfungsi Nah ini benar-benar Sakit hati Lalu Menjaga kesehatan Sistem ekskresi Apa saja upayanya Yang pertama Kita harus rajin Berolahraga Apapun Bahasa pembahasan kita Menjaga kesehatan Itu pasti yang pertama Berolahraga Olahraga yang teratur Bukan olahraga berat Tidak masalah Yang penting Teratur Berikutnya Mengkonsumsi Banyak mengkonsumsi Buah dan juga sayur Nah ini baik Untuk kesehatan Darah kita Jadi darahnya Mengandung banyak nutrisi Sehingga pada proses Penyaringan darahnya itu Bisa berjalan Lebih baik Selanjutnya Banyak Makan-makanan Mengkonsumsi nutrisi Dengan seimbang Dengan seimbang Jadi Kayak misalnya Pisang itu Mungkin pisang buah ya Pisang itu buah-buahan Tapi pisang itu Hanya boleh dikonsumsi Satu pisang per hari Satu buah pisang per hari Karena kandungan Kalsiumnya Bagus Tapi ya Kandungan kalsiumnya bagus Tapi terlalu tinggi Jadi Bisa berbahaya Jadi baiknya itu Konsumsi pisang Satu buah Saja Sehari Sudah cukup Sisanya besok lagi Gitu Jadi gak perlu Hari ini Makan pisang sesisir Besok Makan Jeruk Sekilo Terus Besoknya Makan Apa ya Oh karena protein Makan tahu Satu Satu papan Gitu Gak Gak perlu yang kayak gitu Jadi gizi seimbang itu penting Makan secukupnya Makan secukupnya Bervariasi Nutrisinya lengkap Sudah cukup Gak perlu mahal Yang penting Sehat Lanjut Perbanyak Mengkonsumsi air Nah airnya air apa Air mineral Jangan Bukan jangan Kurangi Sebaiknya jangan Kurangi minuman Yang berasa Dan berwarna Karena itu Gak bagus buat ginjal Karena ginjal kita Jadi harus bekerja keras Waktu menyaring darah Jadi sebaiknya Banyakin minum air putih Kurangi minum-minuman Berasa Dan berwarna Apalagi Keluarga Soda-sodaan Itu gak bagus ya Selanjutnya Hindari Rokok Alkohol Dan Obat-obatan terlarang Hindari Jangan sampai bertemu Ya Sama sekali Oke Karena ini Dari Segi kesehatan Di sistem Apapun Tidak baik Dampaknya tidak baik Kecuali alkoholnya Untuk antiseptik Ya untuk cuci tangan Baru gak masalah Tapi kalau alkohol Untuk diminum Itu jadi Bermasalah Lalu Rajin Menjaga Kesehatan diri Dan lingkungan Ya Rajin cuci tangan Mandi Bersih-bersih Beres-bersi rumah Bersihkan rumah Kamar Cuci baju Supaya kita Jauh dari Virus dan bakteri Sehingga Gak ada yang masuk Terus Ginjal kita Tetap Sehat Karena kita Lagi Bicara Sistem ekskresi Kulit kita Juga tetap Sehat Lalu Hati kita Juga tetap Sehat Dan bersih Jiwa kita Juga bersih Amin Ya itu dia Jadi materi kita Sampai disini Teman-teman Ini bab terakhir Untuk menuju UTS Jadi bab UTS Sampai sini Nanti PTS Pembahasannya Sampai materi Ini Sistem ekskresi Semoga Ilmu kita Bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih